Lee Min Ho Siapa sih yang tak kenal si aktor ganteng yang satu ini? Ia adalah Lee Min Ho. Kabarnya, ia disebut-sebut sebagai aktor yang paling dicintai di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir ini lho. Aktor dan juga sebagai penyanyi asal Korea Selatan ini, ia mulai dikenal baru sejak ingat sebagai Bill Jim Pyo dalam drama Boy Over Flowers sekitar tahun 2009 lalu. Aktor ganteng ini lahir di Hoaxiokdong, distrik Dongjang, Seoul, Mada, 2022, ini seri 1980 lalu. Lee Min Ho, anak mumpir dari dua persaudaran. Ia memiliki seorang anak-anak sempuan yang bernama Lee Min Ho. Lee Min Ho adalah salah satu pendiri, sebuah agensi yang memiliki kejahatan. Waktu berjalanan, ia berkira-kira menjadi seorang penyakituan profesional. Dan Mal Jokong adalah pemain hidup. Min Ho menangkut sekolah dasarnya, sekolah 6 tahun. Ia pernah mengalami cedera saat di kelas 5, saat ia terpilih untuk kelas sepak bola junior. Saat masih bersekolah, Min Ho banyak mendapat julukan dari teman-temannya. Karena badannya kurus atas kecil, ia dipanggil keraka. Karena kulitnya yang coklat, ia juga mendapat julukan orang gelap. Bahkan ia juga dijuluki setan, karena kesehariannya yang suka bermain. Selanjutnya, Min Ho melanjutkan pendidikannya di tanggung Hex Koy. Dari semuanya, ia mulai menyukai dunia dan modeli. Tahun 2002, Min Ho mulai menjelaskan peran dan modeli. Terkait pertanyaan di beberapa acara delusi. Rakan ia sentuh berkosil untuk beberapa menjelaskan. Dari tahun 2005, ia mulai menjalani penerang dengan sebuah delusi. Tahun 2005, ia mulai debut pertamanya lewat sebuah seri AGS Ampital. Min Ho mulai melakukan pendidikan pendidinya di Fakultas Seni dan Desain Universitas Konkup tahun 2006. Ia lulus meraih kelas sejarahnya di bidang seni film. Kemudian melanjutkan pendidikan adi medis terfilm di sekolah Pahta Serjana Universitas Konkup tahun 2006. Tahun 2006, Min Ho mendapat kaki bayi seluruh karena kecerahanan medil bersama teman-temannya. Min Ho mendapat luka yang cukup seluruh pada pergelangan kaki, buku, paha, dan tulang rupanya. Akibatnya, sebuah logam kecil ditanamkan ke kakinya yang membuat kaki Limiho lebih pendek dari sebelahnya. Bahkan pekerjaannya di bidang akting pun harus ditunda dulu, hingga satu tahun untuk masa pemulihannya. Tahun 2007, Min Ho mendapat peran utama untuk berakting di drama sekolahnya yang berjudul Michael Run. Tahun 2008, Min Ho juga kembali berakting dalam beberapa judul drama. Dan di tahun 2009, itulah namanya mulai melesat lewat drama Boys Over Flower di KBS 2. Di tahun 2010, Min Ho beradu akting dengan artis Son Ye Jin dalam sebuah drama komedi romantis. Tahun 2011, Limiho kembali mengalami musibah kecelakaan mobil saat ia sedang menjalani syuting City Hunter. Tahun 2013, ia melakukan tour Asia untuk para fansnya. Lakunya yang berjudul My Everything juga rilis pada tahun itu. Dan patung lilin dirinya diresmikan di Madame the South, Shanghai pada bulan April. Patung lilin kedua resmi pada Januari 2014 di Madame the South, Hong Kong. Tahun 2016, Min Ho muncul dengan aktingnya yang memukau lewat drama romantis fantasi The Legend of the Busy. Tahun 2017, Min Ho mendaftar untuk wajib militer. Dia hanya bertugas di bagian layanan pabrik karena riwayat cedera yang dialaminya. Tahun 2018, Min Ho menerima pelatihan militernya di pusat pelatihan Angkatan Darat Korea Nonsan dan selesai pada April 2019. Ia langsung kembali tampil berakting dalam sebuah drama fantasi. Drama paling populer di Netflix India, Malaysia, Filipina, serta Singapura. Li Min Ho mulai debut Hollywoodnya, sebuah adaptasi dari sebuah novel yang berdua Pak Jinko. Hingga saat ini, belum ada informasi siapa baca Li Min Ho sebenarnya sejak ia putus dengan Bae Susi. Tahun 2012, Min Ho juga pernah dikabarkan dekat dengan Pak Min Yeong. Ia juga dikabarkan bertunangan dengan Kim Go On karena kedapatan memakai cincin yang sama. Namun baru-baru ini, ia juga dikabarkan sedang dekat dengan seorang anak pengusaha bernama Joanna. Kabar berada luas di sosmed bahwa keduanya sedang libur bersama di Jepang. Lalu, kapan Li Min Ho akan mengakhiri masa lajangnya? Kita tunggu saja ya! Terima kasih telah menonton!